Halo Bapak Ibu dan para Endolers Jumpa lagi dengan Santo Sapi Untuk video kali ini Untuk video kali ini Saya akan membuat Skotel Cuman bahan dasar dari skotel ini Bukan dari makaroni Melainkan dari tahu Biasanya menggunakan susu UHT Susunya saya ganti dengan Santan Bagaimana cara membuatnya Ikuti dari awal hingga akhir Bantu subscribe bagi yang belum Dan bagi yang sudah menonton Mohon tinggalkan jejak dengan Like, Comment, maupun Share Langsung di cap just Bapak Ibu dan Endolers Untuk membuat menu kali ini Saya memerlukan tahu putih Ini saya ada 6 biji Ini disesuaikan dengan ukuran cetakannya Kalau cetakannya besar ya tentu Beda lagi jumlah tahunya Saya akan memakai Tepung terigu 1 sendok makan Sebagai pengental nanti ini Lalu saya ada Keju Keju cedar Ini boleh dipakai boleh enggak Kalau enggak ada yang enggak usah Ini sosis Kalau enggak ada juga enggak apa-apa Ini wortel Wortelnya saya pakai setengah Ini wortel usahakan ada Kalau ada lagi Tambah dengan sedikit bayam atau apa Enggak ada masalah Daun bawang Daun bawang secukupnya Lalu ada bawang putih Saya pakai 4 siung Cabai merah secukupnya Ini telur Telur wajib adang Santan kanil Santan kanil Kalau enggak mau pakai santan kanil Bisa diganti dengan Susu UHT Penyedap Bubuk cabai Lalu ada mereca Tambahan lainnya tentu saja Minyak goreng dan Darang Pun itu saja bahan-bahannya Langkah pertama Kita siapkan dulu Cabai dan Bawang putihnya Mereka berdua ini Akan dihaluskan Saya mau pakai Blender menghaluskannya Bapak ibu dan endolers Tidak harus menggunakan blender Menghaluskannya Bisa pakai ulekan biasa Enggak ada masalah Karena saya males Mulak-mulak Jadi ya pakai Blender Ini saya memakai Bawang putihnya Agak banyak Kalau enggak terlalu suka Aroma bawang putih Bisa dikurangi Ini cabainya sudah saya Kiling Sekarang akan saya Tumis Ini kalau mau Lebih pegas Bisa ditambah dengan Cabe rawit Karena saya cuma Mencari warna Bisa enggak Nambah Cabe rawit Tambah garam Setengah sandok teh Tambahkan air Selanjutnya bisa kita Tambahkan Masako Atau penyedap yang lainnya Penyedap jamur Kemudian kita bisa Kemudian kita bisa Memasukkan Kepung terigu Kepung terigu Kepung terigunya ini saya Susu UHT Merebusnya tidak usah sampai Mendidih Yang penting cukup Anget Bumbunya tadi Udah mateng duluan Tampur al Terus masukkan susu Tidak usah sampai Mendidih Langsung matikan kompor Karena saya menggunakan Air ladeng Jadinya saya Mendidihkannya dahulu Biar enggak cepat Basi makanannya Oke Udah mendidih Matikan Ini dibiarkan Dingin Betul-betul dingin Sekarang kita potong Dadu Tahunya Masukkan ke dalam Cetan lagi Berikutnya Sosisnya kita potong Potong juga Masukkan lagi Ke cetaan Wortel Ini saya Wortelnya Mau saya parut Kalau enggak Ini dipotong Korea pinggir Ini biar cepat saja Sebenarnya Kalau diparut begini Terlalu lembut Ini juga Dimasukkan ke dalam Cetan Ini campur-campur Saja kayak gini Biar enggak Ngumpul jadi satu Langkah berikutnya Kita iris Daun bawang Ini mau langsung Dimasukkan ke sini Boleh Ini mau digunakan Untuk memanisi Telur Pas moco Yang enggak ada masalah Sekarang Telurnya Dikocok dengan Daun bawang Lupa Diberi bumbu dulu Kasih Merica Ini saya mericanya Agak banyak ya Karena kan kadang Tau suka ada Sedikit Bau langunya Jadi nanti Biar tertutup oleh Aroma wangi Si Daun bawang Saya tambahkan Masako Agak banyak Dikocok lepas Saja Kocokan telurnya Dimasukkan ke dalam Cetan juga Ini Sekarang Saya tuang Santannya Itu kenapa Saya Mau santannya Itu Dingin Karena kalau Tidak dingin Dia Begitu Ditaruh Begini Nanti Akan Mematangkan Telurnya Selanjutnya Kita Aduk rata Begini Ini Kenapa Perlu diaduk Rata Supaya Telurnya Itu Mencampur Kemana-mana Sekarang Kita Parutkan Keju Ini Kalau di rumah Tidak ada Keju Tidak usah pakai Tidak apa-apa Langsung Tadi ini Langsung Dikukus Tidak masalah Keju Cuman buat Tambahan Biar Kelihatan Lebih Modern Langkah terakhir Sekarang kita Taburi Bubuk cabai Sudah Sekarang Kita Kukus Kita Kukus Selama 20 Menit Ini Sudah 20 Menit Saya Matikan Dulu Apinya Sekarang Kita Lihat Panas Tidak Ini Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Tadao Itu Hasilnya Kita Biarkan Dulu Dia Dingin Biar Membeku Dulu Bapak Ibu Endolers Ini Hasilnya Setelah Dingin Agak Lembek Lembek Dan Aromanya Wangi Wangi Keju Yang saya Suka Silahkan Dicoba Di rumah Biayanya Murah Meriah Yang Mahal Cuman Kejunya Sebenarnya Tapi Kalau Dibilang Mahal Tidak Juga Beli Satu Kotak Keju Harganya Rp13.000 Kemarin Sudah Bisa Buat Masak 5 Atau 6 Kali Oke Monggo Silahkan Dicoba Wow Sangat Creamy Sekarang Kita Makan Sekarang Kita Iji Pingge Karena Dari Dari Sana Cahaya Jatuhnya Kayak Klihatan Pucat Padahal Berwarna Sekali Makanannya Saya Itu Suka Sesuatu Yang Berbau Geju Geju Jadinya Kalau Saya Sangat Suka Ini Tapi Kalau Untuk Yang Penggemar Pedas Ini Tidak Ada Rasa Pedas Sama Sekali Tidak Ada Rasa Gurih Asin 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 Dari Keju Bukan Asin Yang Keasinan Bukan Kita Di Makan Sama Nasi Enak Sama Nasi Yang Anget Nasinya Yang Pulen Game Puan Demikian Saja Masak Masak Kita Hari Ini Tetap Jaga Kesehatan Dan Gunakan Masker Kalau Keluar Rumah Bye Bye